selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam kapan saja teman-teman sekalian menonton video ini? bagaimana kabar hari ini? tentunya baik dan tetap semangat mengikuti proses pembelajaran penugasan khusus individu di masa pandemi COVID-19 pada video ini teman-teman sekalian dapat memperoleh gambaran bagaimana proses pembelajaran akan dilakukan pada materi manajemen pendekatan keluarga pertama-tama, perkenalkan nama saya Agus Duenanti saya adalah Widya Iswara di Bapelkast Jikarang kita akan bersama-sama memahami bagaimana manajemen pendekatan keluarga harapan saya proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan manfaat untuk kita semua teman-teman sekalian kita membutuhkan komunikasi lebih lain teman-teman semua dapat berkorespondensi melalui email agus.winanto77.email.com atau menghubungi saya di nomor 0858 1494 4688 fokus pembelajaran kita kali ini adalah manajemen pendekatan keluarga saya yakin istilah ini bukanlah hal yang baru menunjukkan sebagian besar dari kita bahkan sudah melakukan untuk itu besar harapan saya untuk bagi pengalaman dan pemahaman dalam proses pembelajaran apa sih sebenarnya ini pendekatan keluarga kenapa harus pendekatan keluarga hal-hal inilah yang akan sama-sama kita bahas dalam proses pembelajaran ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan teman-teman sekalian mampu menjelaskan manajemen pendekatan keluarga dengan mampu menjelaskan diharapkan teman-teman sekalian sebagai garda terbetan pelayanan kesehatan di masyarakat dapat melakukan manajemen pendekatan keluarga yang pada akhirnya mewujudkan Indonesia sehat untuk itu mari kita berusaha melakukan peran kita masing-masing yang kita awali dari proses pembelajaran apa itu pendekatan keluarga? jadi pendekatan keluarga adalah salah satu cara berusaha untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah pertanyaan dengan mendatangi keluarga akses pelayanan kesehatan apa yang ingin ditingkatkan sehingga keluarga menjadi sehat? apa sih indikatornya sebuah keluarga itu sehat? nah, inilah 12 indikator keluarga sehat indikator pertama, keluarga mengikuti keluarga berencana yang kedua, ibu bersalin di fasilitas kesehatan yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap yang keempat, bayi diberi asli eksklusif selama 6 bulan yang kelima, pertumbuhan balita dipantau setiap bulan yang ketujuh, penderita TB paru berobat sesuai standar yang kedelapan, penderita hipertensi berobat secara teratur yang kesembilan, gangguan jiwa berobat kita ditelantarkan selanjutnya, tidak ada anggota keluarga yang merokok keluarga mempunyai akses terhadap air bersih keluarga mempunyai akses atau menggunakan jambat sehat dan yang terakhir, keluarga menjadi anggota JKN atau ASKES teman-teman semua harus bisa memahami kedua belas indikator karena teman-teman semua nanti harus melaksanakan program Indonesia Sehat dengan pengendekatan keluarga atau perspek teman-teman semua akan melakukan mulai dari penderitaan keluarga sehat analisis keluarga sehat intervensi keluarga sehat dan maintenance keluarga sehat agar dapat memahami manajemen pendekatan keluarga terdapat pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu teman-teman sekalian akan membahas tentang pendekatan keluarga sehat yang terdiri dari 12 indikator yang tadi sudah kita sebutkan lalu analisis data keluarga sehat dan menetapkan indeks keluarga sehat di keluarga, wilayah serta menetapkan prioritas masalah di keluarga dan wilayah pokok bahasan selanjutnya adalah intervensi apa yang dapat dilakukan berdasarkan masalah dan prioritas hasil analisis tadi dan selanjutnya adalah maintenance keluarga sehat agar tetap terpantau dan menjaga bahkan meningkatkan status indeks keluarga sehat atau IKS bahan bacaan dari materi tersebut sudah bisa diakses di LMS seperti yang kita ketahui akan bekan sekalian situasi masa pandemi COVID-19 bukanlah halangan untuk kita tetap belajar dan berkarya begitu juga dengan teman-teman sekalian teman-teman tetap bisa berkarya sebagai tenaga kesehatan yang ditugaskan khusus untuk melayani kesehatan masyarakat biasanya kita melakukan pemberkalan dengan melakukan tetap muka langsung di lembaga kesehatan tapi saat ini kita akan mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru di bidang yaitu kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan dibantu tangkat elektronik atau yang biasa kita sebut dengan e-learning konsekuensi dari pembelajaran secara e-learning agar efektif adalah sangat tergantung dari kerja sama penyelenggara fasilitator dan peserta padahal dalam kegiatan pembelajaran ini ada tiga tahap yang akan kita lalui sehingga proses pembelajaran ini menjadi lebih efektif dan efisien proses pembelajaran tersebut adalah teman-teman sekalian kita akan mengawali proses pembelajaran ini dengan mempelajari bahan pembelajaran yang sudah disiapkan di LMS efektifitas belajar diawali dengan teman-teman semua mengakses membaca dan mempelajari bahan pembelajaran saya harapkan teman-teman semua melakukannya sebelum proses pembelajaran melalui tata-tata secara virtual menggunakan aplikasi Zoom dimulai karena apa? karena proses belajar secara mandir ini adalah betul kita berdiskusi pada kegiatan tata-tata secara virtual menggunakan aplikasi Zoom tahapan selanjutnya adalah tetap muka secara virtual dengan aplikasi Zoom tahapan ini akan berlangsung kurang lebih hanya 1 jam pembelajaran atau sekitar 45 menit sangat singkat bukan waktu yang tersedikan oleh sebab itu kesempatan ini nanti kita akan isi dengan diskusi tanya jawab sharing pengalaman dan klarifikasi hal-hal yang kurang jelas dari bahan pembelajaran yang sudah diakses di LMS belum proses tetap muka secara virtual ini berlangsung harapannya dengan kita melakukan kegiatan tersebut akan menambah lagi pengukauan dan pengalaman yang lebih aplikatif berdasarkan kisah-kisah atau pengalaman yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah pernah melakukan manajemen pendekatan keluarga tahap terakhir pembelajaran kita adalah sebagai tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran teman-teman sekalian akan diberi penugasan secara mandiri yang dapat diakses di LMS dan dikumpulkan sebelum tengah waktu yang ditentukan penugasan ini jangan dijadikan bukan teman-teman sekalian jadikanlah penugasan ini sebagai ajang berlatih sebelum terjun ke medan penugasan sesungguh saya ucapkan selamat belajar dengan adaptasi pembelajaran yang baru mari kita nikmati proses ini dengan senang hati dan penuh semangat mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari maha kuasa dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia sebelum saya mengakhiri video ini izinkan saya menyampaikan tiga kata ajaib untuk kita semua yaitu tolong tolong pelajari seluruh bahan materi yang sudah disiapkan di LMS lalu kita diskusikan lewat tata buka secara virtual melalui aplikasi Zoom dan selesaikan penugasan mandiri dengan baik kata yang kedua adalah terima kasih terima kasih telah menyaksikan video ini dengan seksama dan mengikuti tahapan proses pembelajaran manajemen peningkatan keluarga lewat daring dengan baik dan menarik ketiga maaf saya mohon maaf apabila dalam video ini ataupun dalam proses pembelajaran manajemen peningkatan keluarga lewat daring ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua saya ucapkan tetap semangat berikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati